Halo pemirsa, selamat datang kembali di Nohub News. Kali ini kita akan menjelajahi raksasa tata surya kita. Jupiter, planet terbesar yang penuh misteri, dan bulan-bulannya yang menyerupai dunia alien. Dengan badai raksasa yang bisa menelan bumi, lautan bawah permukaan yang mungkin menyimpan kehidupan, dan medan magnet yang luar biasa kuat, Jupiter adalah laboratorium kosmik yang menantang imajinasi kita. Dari Galilea yang pertama kali mengamati bulan-bulannya hingga misi antariksa modern, kita akan mengungkap rahasia planet ini, dan mengapa bulan-bulannya seperti Eropa, Ganymede, dan Kalisto bisa menjadi kunci untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di Nohub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk petualangan antargalaksi? Mari kita eksplor lebih jauh. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter 139,820 km atau 11 kali lebih besar dari bumi. Jika bumi adalah kelereng, Jupiter adalah bola basket raksasa. Masa planet ini 318 kali lebih besar dari bumi. Dan jika sedikit lebih masif, Jupiter bisa menjadi bintang karena intinya mampu memicu fusi hidrogen. Planet ini terdiri terutama dari hidrogen dan helium. mirip dengan matahari, menjadikannya raksasa gas yang berbeda dari planet berbatu seperti bumi atau Mars. Jupiter berputar sangat cepat, menyelesaikan satu rotasi dalam waktu kurang dari 10 jam, menyebabkan planet ini agak pipih di kutubnya. Kecepatan rotasi ini juga menghasilkan badai dahsyat, termasuk bintik merah besar, badai raksasa yang telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun, dan cukup besar untuk menampung dua bumi. Dengan atmosfer yang penuh warna, berpita coklat, merah, dan putih akibat angin kencang dan senyawa kimia, Jupiter adalah pemandangan yang menakjubkan di teleskop. Jupiter memiliki medan magnet terkuat di tata surya, 20 ribu kali lebih kuat dari bumi. Medan ini dihasilkan oleh inti logam hidrogen cair yang berputar cepat di dalam planet. Medan magnet ini menciptakan sabuk radiasi yang sangat intens, yang bisa merusak peralatan antariksa, dan bahkan membahayakan astronaut jika manusia pernah mendarat di dekatnya. Sabuk radiasi ini juga menghasilkan aurora spektakuler di kutub Jupiter, jauh lebih besar dan terang daripada aurora bumi. Fenomena ini didorong oleh partikel bermuatan dari bulan vulkanik Io, yang berinteraksi dengan medan magnet. Medan magnet Jupiter juga memengaruhi bulan-bulannya, menciptakan lingkungan yang dinamis, dan penuh energi yang terus dipelajari oleh ilmuwan. Jupiter memiliki setidaknya 95 bulan, tetapi empat yang paling terkenal adalah bulan-bulannya Galilea, Io, Europa, Ganymede, dan Kalisto, yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 610. Penemuan ini merevolusi astronomi, membuktikan bahwa tidak semua benda langit mengorbit bumi dan mendukung teori heliocentris Kopernikus. Keempat bulan ini sangat berbeda. Masing-masing menawarkan petunjuk tentang evolusi tata surya dan potensi kehidupan. Io adalah bulan paling vulkanik di tata surya, dengan ratusan gunung api aktif yang menyemburkan lava hingga ketinggian 500 km. Europa menyimpan lautan air cair di bawah permukaan esnya, menjadikannya kandidat utama untuk mencari kehidupan. Ganymede, bulan terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan memiliki medan magnet sendiri. Kalisto, dengan permukaan penuh kawah, adalah arsip geologis yang mencatat sejarah awal tata surya. Io adalah neraka kosmik. Permukaannya dipenuhi gunung api yang terus meletus, didorong oleh pemanasan pasang surut akibat tarikan gravitasi Jupiter dan bulan-bulannya lainnya, Europa dan Ganymede. Proses ini, yang disebut resonansi orbital, menyebabkan interior Io memanas, menghasilkan aktivitas vulkanik yang tak pernah berhenti. Lava di Io mengandung sulfur, memberikan warna kuning, oranya, dan merah yang mencolok. Letusan Io juga menyemburkan partikel ke ruang angkasa, membentuk torus plasma di sekitar Jupiter yang memengaruhi medan magnetnya. Meski tidak mungkin mendukung kehidupan karena lingkungannya yang ekstrem, Io adalah laboratorium alami untuk mempelajari geologi planet dan dinamika gravitasi. Europa adalah salah satu target utama dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Di bawah lapisan es setebal 10 hingga 30 km, Europa menyimpan lautan air cair yang diperkirakan dua kali lebih besar dari semua lautan bumi digabungkan. Lautan ini tetap cair karena pemanasan pasang surut, mirip dengan Io, yang menghasilkan energi dari tarikan gravitasi Jupiter. Permukaan Europa penuh dengan retakan dan garis-garis merah, menunjukkan aktivitas geologis yang masih berlangsung. Beberapa ilmuwan percaya bahwa air dari lautan ini kadang-kadang mencapai permukaan melalui celah-celah, membawa senyawa kimia yang bisa mendukung kehidupan mikroba. Misi seperti Europa Clipper, yang direncanakan NASA untuk diluncurkan pada 2030, akan menjelajahi bulan ini untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Ganymede adalah bulan terbesar di Tata Surya, dengan diameter 5 pabia 2 tajmat 8 km, lebih besar dari Merkurius. Uniknya, Ganymede adalah satu-satunya bulan yang diketahui memiliki medan magnet sendiri, kemungkinan dihasilkan oleh inti besi cair. Bulan ini memiliki permukaan campuran antara daerah tua penuh kawah dan daerah muda dengan alur, menunjukkan aktivitas tektonik di masa lalu. Ganymede juga diperkirakan memiliki lautan air asin di bawah permukaannya, meski lebih dalam dan lebih kecil daripada Europa. Kombinasi medan magnet, lautan, dan komposisi kimianya menjadikan Ganymede target menarik untuk penelitian. Misi Juis, Jupiter Icy Moons Explorer, dari ESA, yang akan tiba pada 2003 Pesatelnu, akan mempelajari Ganymede secara mendalam, mungkin mengungkap lebih banyak tentang potensinya untuk kehidupan. Kalisto adalah bulan paling jauh dari Jupiter di antara bulan-bulannya Galilea, membuatnya kurang terpengaruh oleh pemanasan pasang surut. Permukaannya adalah yang tertua dan paling penuh kawah di tata surya, seperti buku sejarah kosmik yang mencatat tabrakan meteor selama miliaran tahun. Kawah terbesar, Valhalla, memiliki diameter 1.500 km, menunjukkan sejarah geologis yang kuno. Meski tampak tidak aktif, Kalisto juga diperkirakan memiliki lautan bawah permukaan, terdeteksi melalui interaksinya dengan medan magnet Jupiter. Karena lokasinya yang lebih jauh dari sabuk radiasi Jupiter, Kalisto dianggap sebagai lokasi potensial untuk pangkalan manusia di masa depan, memberikan tempat yang relatif aman untuk menjelajahi sistem Jupiter. Jupiter telah memikat manusia selama berabad-abad. Galileo Galilei adalah orang pertama yang mengamati bulan-bulannya pada nembal saat 10, menggunakan teleskop sederhana, mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Pengamatan ini membuktikan bahwa benda langit bisa mengorbit sesuatu selain bumi, mendukung revolusi ilmiah. Sejak itu, Jupiter menjadi subjek utama dalam astronomi. Pada abad ke-20, misi antariksa seperti Pioneer, Voyager, dan Galileo memberikan data terperinci tentang Jupiter dan bulan-bulannya. Voyager 1 dan 2 yang melintas pada 1979 mengungkap aktivitas vulkanik Io dan retakan es Europa. Misi Galileo yang mengorbit Jupiter dari 1995 hingga 2003 memberikan gambar close-up dan data tentang medan magnet. Baru-baru ini, Juno, yang tiba pada 2016, terus mengungkap rahasia atmosfer dan inti Jupiter. Misi Juno telah merevolusi pemahaman kita tentang Jupiter. Dengan kamera dan sensor canggih, Juno mengungkap pola badai yang kompleks, termasuk siklon raksasa di kutubnya. Data Juno juga menunjukkan bahwa inti Jupiter mungkin tidak padat, melainkan kabur, terdiri dari campuran logam hidrogen dan batuan. Penemuan ini menantang model tradisional tentang pembentukan raksasa gas. Di masa depan, misi seperti Europa Clipper dan Juice akan fokus pada bulan-bulannya Galilea. Europa Clipper akan mengukur ketebalan es Europa dan mencari senyawa organik, sementara Juice akan menjelajahi Ganymede dan Kalisto. Misi-misi ini bisa menjawab pertanyaan besar. Apakah ada kehidupan di lautan bulan-bulannya Jupiter? Dan bagaimana planet ini terbentuk di awal tata surya? Jupiter sendiri tidak ramah bagi kehidupan karena tekanan ekstrim, radiasi, dan kurangnya permukaan padat. Namun, bulan-bulannya, terutama Europa, adalah kandidat kuat untuk kehidupan mikroba. Lautan Europa mengandung air, energi dari pemanasan pasang surut, dan kemungkinan senyawa kimia, tiga bahan utama untuk kehidupan. Jika mikroba ditemukan di Europa, ini akan mengubah pemahaman kita tentang kehidupan di alam semesta. Ganymede dan Kalisto juga menarik, meski peluang kehidupannya lebih kecil karena lautan mereka lebih dalam dan kurang aktif. Penemuan kehidupan di salah satu bulan ini akan menunjukkan bahwa lingkungan layak huni bisa ada di luar zona Goldilocks tradisional, membuka kemungkinan kehidupan di planet lain, seperti bulan Saturnus, Enceladus, atau Titan. Jupiter telah lama menginspirasi manusia. Dalam mitologi Romawi, Jupiter adalah dewa tertinggi, penguasa langit dan petir, mencerminkan kemegahan planet ini. Dalam astrologi, Jupiter melambangkan keberuntungan dan ekspansi. Secara ilmiah, Jupiter adalah kunci untuk memahami pembentukan tata surya. Sebagai raksasa gas pertama yang terbentuk, Jupiter memengaruhi orbit planet lain dan melindungi bumi dari komet dengan gravitasinya yang kuat. Di Indonesia, pengamatan Jupiter melalui teleskop amatir semakin populer, dengan komunitas astronomi seperti Himpunan Astronomi Amatir Indonesia, HAI, mengadakan acara pengamatan. Pendidikan tentang Jupiter juga penting untuk menginspirasi generasi muda, terutama di negara dengan potensi besar dalam sains dan teknologi seperti Indonesia. Jupiter dan bulan-bulannya adalah pengingat bahwa alam semesta penuh dengan keajaiban yang menanti untuk dijelajahi. Dari badai raksasa hingga lautan tersembunyi, sistem Jupiter adalah laboratorium kosmik yang mengajarkan kita tentang pembentukan planet, dinamika gravitasi, dan potensi kehidupan. Namun, ini juga mengingatkan kita akan kerendahan hati. Kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas. Di No Hub News, kami percaya bahwa eksplorasi sains adalah cara untuk menyatukan umat manusia. Apa pendapat kalian tentang Jupiter dan bulan-bulannya? Apakah kita akan menemukan kehidupan di Eropa? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh keajaiban kosmos. Sampai jumpa pada update berikutnya. Pemirsa, tetap penasaran, tetap explore. Terima kasih telah menonton!